Tutorial menerbangkan drone di daerah No Flat Zone Pastikan kamu mendapatkan izin terlebih dahulu untuk menerbangkan drone di daerah No Flat Zone Guys, jangan lupa subscribe channelnya dulu ya Dan aktifkan loncengnya Thank you for your support Pagi ini saya lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta Kita akan mencoba menerbangkan ataupun menyalakan drone kita Nah, teman-teman memiliki sulitan untuk menerbangkan drone di daerah No Flat Zone Nah, sudah pasti harus berizin dulu ya Kalau menerbangkan daerah No Flat Zone Nah, bagaimana caranya? Nanti lihat di vlog saya Nah, kebetulan saya nanti lagi akan ke Surabaya Jadi, sekalian bikin vlog ini Oke, see you guys Sampai menunggu check-in, kita terbangin ya Jadi, kita kalau sudah nyalakan, ini kan kita mau cek aja ya Kita lepasin semua Oke, hanya di Indonesia kita memiliki database untuk No Flat Zone Itu area di mana kita gak boleh terbang ya KKOP di 5 area Indonesia Oke, lihat nih Ini sudah ada Peta-peta No Flat Zone Area-area Kontrol area Kemudian KKOP Di sini semua udah ada Ini beberapa bandara Dan kerennya lagi Hanya di Indonesia yang sudah ada Penanda ataupun Larangan-larangan seperti ini Kita lihat di area yang lain ya Contohnya di Singapura Nah, ini di Singapura Tuh Gak ada larangan-larangannya seperti penanda yang tadi Kita lihat di area bandara di Indonesia Nah, ini kita masih bisa menemangkan kalau indoor ya Nah, teman-teman kita cari seperti yang mana Kita lihat di tahun ya Nah, ini untuk putar Putar ya Nah, nanti kita bisa terbang Tapi kita akan coba juga nanti di luar sedung yang mendapatkan GPS Apakah drone masih bisa terbang ya Ataupun bisa kita arming Nah, kita coba di Terminal 1 Ini untuk menyalakan drone masih bisa Ini ada informasi bahwa kita Masuki warning zone ya Tapi dengan waktu itu kita masih bisa mengembangkan kembali Tapi kita belum kena ke sinyal GPS-nya Jadi kita lihat sih Masih bisa nyal Ya, jadi kita Oke, kita ini di luar Terminal Nah, ini saya mendapatkan GPS Kurang lebih sekitar 78 Ya, ini gak bisa terbang nih Gak bisa di arming karena Ini masuk ke area drone flight zone Nah, kita akan coba nyalakan Dan ini akan keluar muncul tulisan In and FZ Berarti di dalam No flight zone Ini area-nya Cannot take off Ini dapat GPS kurang lebih 8 ya Kemudian ada informasi Cannot take off Your aircraft Enter no flight zone Ya, jadi kalau kita yes gini Kita tidak bisa terbang Kita gak bisa arming juga nih Tuh, gak bisa arming Drone-nya mati Oke Nah, di tempat yang sama Kita akan coba Bagaimana Menerbangkan drone ini Di daerah Yang no flight zone Ya, tetapi ini pasti Ini harus beri cindok terbeli dulu Oke Nah, untuk bisa kita Menyalakan drone yang dari No flight zone Kita masuk ke Fake GPS Kemudian pointing area Yang kita di luar No flight zone Kita play Ya, kita nyalakan drone-nya Kemudian Kita masuk aplikasi dari DJI Seperti ini Nah, ini sudah dapat GPS GPS-nya ada 8 Nah, kita lihat disini Tempat kita sudah gak Di bandara lagi Di tempat yang kita Pointing tadi Ini areanya Sudah bukan no flight zone Jadi kita sudah bisa terbang Menggunakan aplikasi ini Ya, pastikan harus Berizin juga Untuk menerbangkan Di area yang No flight zone Oke Ini bisa nyala Oke Nah, kita coba Terbangkan sebentar ya Nah, ini bisa kan Kita tolongin aja ya Jadi kita bisa Menerbangkan Di area Yang no flight zone Dengan menggunakan Aplikasi tersebut Oke, ini kita bisa Terbangkan drone Di area yang no flight zone Menggunakan aplikasi tadi Sudah pasti harus Dapatkan izin dulu ya Dari otoritas tempat Supaya Semuanya berjalan dengan baik Dan lancar Oke Thank you Sekian tutorial saya Dan jangan lupa subscribe Di kanan youtube Dari siap Oke, saya see you guys Sampai jumpa di tempat Sampai jumpa di tempat Sampai jumpa di tempat Sampai jumpa di tempat Terima kasih.